Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Redis Mahfura dari Universitas Mahmadi Alaman Memajelaskan perusahaan penerbangan masyarakat Yang merupakan program penelitian Kebicaraan Merdeka Pada diri kampus Merdeka dan penerbangan masyarakat Berbasis dari penerbangan PTS Judul penerbangan masyarakat kami adalah Pemberdayaan grup maut dalam pelaksanaan Deteksi dihitung kembang dengan Elimkode yaitu Electronic Learning Detection Of Child Growth and Development Alasan kami mengambil judul itu Adalah karena anak merupakan bambangan setiap keluarga Sehingga diharapkan dapat tumbuh Ke masyarakat maksimal karena merupakan Dasar dari pertumbuhan dan berkembangan Pada masa selanjutnya Anak para sekolah ini Pertumbuhan dan berkembangan ini meningkat 50-80% sehingga diperlukan Deteksi dini pertumbuhan dan berkembangan pada Anak para sekolah Program pemerintah Disini adalah SDI DTK Stimulasi deteksi intervensi dini turun kembang Pada dasar program SRI no.25 Tahun 2014 Pasal 22 ayat 2 Dinyatakan bahwa Datasi dini turun kembang Bisa diopeng setiap 6 bulan sekali Dan berdasarkan peramanan ke SRI No.66 tahun 2014 Pasal 4 Dinyatakan bahwa SDI DTK bisa dilakukan di taman Kanak-kanak oleh guru paut Bekerjasama dengan penuhi kesehatan Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan Pada tahun 2014 dan 2019 Bekerjasama dengan Akper dan Mistikas Mahmadi Alamongan Yang sekarang jadi Universitas Mahmadi Alamongan Untuk memberikan pelatihan SDI DTK Kepada perwakil yang paut SDI DTK Diharapkan dengan mengikuti pelatihan SDI DTK ini Kurpa bisa melakukan deteksi dini turun kembang pada anak didiknya Pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020 Di sini saya melakukan penelitian Didapatkan bahwa Masih tingginya masalah pertumbuhan dan perkembangan Anak berdasarkan sekolah di Kabupaten Lamongan Dan pada tahun 2020 Saya melakukan wawancara dengan guru paut Didapatkan bahwa Kegiatan SDI DTK belum dilakukan di taman kanak-kanak Pada tahun 2021 Di sini saya melakukan penelitian tentang Pengaruh aplikasi SDI DTK berbasis Android Tentang keteraan belan mahasiswa Terhadap keteraan belan mahasiswa Keperawatan semester 4 Maka datasi dini turun kembang Dari hasil penelitian itu Didapatkan bahwa Sebagian besar memiliki keteraan belan sangat baik Sehingga kami kembangkan menjadi A-Learn-Code Yaitu A-Learn-Code Learning Detection of Childhood and Development Karena Jika menggunakan aplikasi SDI DTK berbasis Android Yang bisa di-download di Playstore Di sini Cicak dari hasil Setiap anak tidak bisa terekam Dan kita tidak bisa Mendapatkan dokumen itu Jadi hanya bisa digunakan Untuk satu anak saja Sehingga kami kembangkan menjadi A-Learn-Code Di dalam pengabdian masyarakat ini Pengabdian masyarakat akan dilakukan Di Kelurauan Sugiyo Yang mana di Kelurauan Sugiyo ini Terdapat 5 PK Yaitu TK Abah 1 TK Muslimah TK Partiwi TK Malati Dan TK Budi Luhur Di Kecamatan Sugiyo Kabupaten Lamongan Capayaan di Kecamatan Sugiyo Di Kecamatan Utama Pada Perguruan Tinggi Yang bisa dihasilkan Dari Pengabdian Masyarakat ini Adalah Yang pertama Menghasilkan Pengabdian Pengalaman Di Luar Kampus Yang kedua Dosen Perkegiatan Di Luar Kampus Dan yang ketiga Adalah hasil kerja Rosin digunakan Oleh masyarakat Tujuan dari Pengabdian Masyarakat ini Adalah Pembedaan Guru Dalam peningkatan Capayaan DDDK Melakukan Pengabdian Masyarakat Berubah Deteksi Dini Tubuh Kembang Dan terbentuknya Elen Kode Indikator Keberhasilannya Adalah Deteksi Dini Tubuh Kembang Meningkat Guru Pau Bisa menggunakan Elen Kode Dan sumber daya manusia Yang digunakan Di dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini Adalah Tiga dosen Dan lima mahasiswa Yang namanya Sudah terjantung Pada proposal kami Waktu dan pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Ini adalah Pada minggu kedua Dan minggu ketiga Bulan Desember 2021 Dan laporan Akan selesai Pada minggu keempat Desember 2021 Strategi pelaksanaannya Pada kemudian masyarakat ini Adalah kita melakukan Survei Kepada TK Kemudian kami Melakukan Sosialisasi Penjelasan Tentang Elen Kode Bagaimana pengundaannya Dan selanjutnya Adalah pelaksanaan Deteksi Dini Tubuh Kembal Dengan menggunakan Elen Kode Luaran pengabdian masyarakat Ini adalah Berupa laporan Berupa teks Dan video Kemudian artikel Publikasi di jurnal Dan publikasi di media Masa Keserah harapan kami Pengabdian masyarakat ini Bisa bermanfaat Bagi masyarakat Untuk bisa Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat Karena Anak Dapat tumbuh Dan berkembang Secara maksimal Sesuai dengan usianya Sehingga Kesejahteraan masyarakat Juga Akan meningkat Saya akhiri dari Saya Semoga bermanfaat Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!